Kepolisian sektor Jenggawah di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggerebek sebuah rumah warga yang digunakan sebagai tempat praktik prostitusi anak. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap seorang pria hidung belang, seorang penyedia jasa praktik prostitusi dan anak berusia 13 tahun. Penggerebekan ini berawal dari laporan masyarakat bahwa rumah milik Tutut Agustin, warga desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, digunakan sebagai ajang praktik prostitusi anak di bawah usia 17 tahun. Dalam penggerebekan ini, polisi mendapati seorang laki-laki bernama Ahmadun, warga desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, yang berhubungan badan dengan seorang anak berinisial DA yang masih berusia 13 tahun. Polisi langsung membawa Ahmadun, DA, dan pemilik rumah Tutut ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Ahmadun mengaku telah tiga kali menggunakan jasa prostitusi yang disediakan Tutut Agustin. Ahmadun harus membayar 300 ribu hingga 500 ribu rupiah untuk sekali kencan. Kemudian setelah kita masuk ke dalam rumah tersebut dan mendobrak salah satu kamar, kita dapati seorang laki-laki yang sudah berumur dan satu orang anak di bawah umur yang diduga berumur 13 tahun dan masih SMP kelas 1 di salah satu SMP di Kabupaten Jember. Atas perbuatannya, Ahmadun akan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan Tutut Agustin terancam hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan penjara.